Tidak Angel mau seneng kok Ya bener Langsung bisa fotokopi Nah Kemudian ini Soal Pak Seno ini Pasti harus Menyinggung Seno karena Banyak orang yang Kemudian Mulai tau Pak Tarno Ki Darno ini juga Dari Pantas Pak Seno di SMKI Kemudian juga di anggar rumahnya Mungkin Pak Darno bisa menceritakan ada gak sih Cerita-cerita khusus tentang Ki Seno Waktu sekolah disini atau bagaimana Mungkin yang meninggalkan kesan Siapa Ki Seno Nugroho ini? Oh iya Adanya Pak Seno itu Lulus di SMKI Tahun 92 Mas Hizna Waktu dulu masih Anaknya kecil Langsing gitu loh Kurus Langsing Saya sering-sering Nyejari anak-anak teman-temannya Pak Pak Seno itu waktu dulu Namanya sekelas itu Mas Basirin dari Sleman Itu kan ngidola Pak Hizna gitu Yuk saya bisa niru Mas Basirin itu Saklas dengan Pak Seno Yuk Pak Seno Meng...apa namanya? Meng...engilingi Mengilingi Mas Basirin itu terus Jadi jadi seneng selu-selanya Pak Hizna gitu Nakal gak waktu di sekolah itu Mas Seno Oh iya sering bolos itu Sering bolos Mas Seno itu Tapi ya gak apa-apa kok Itu malah Lainnya udah pokok-pokok Temannya Seno udah pokok-pokok Sering pinter itu ya Mas Seno itu Pak Dari Sabetan kan Nek Tori dia sering gak ikut bolos Oh iya Iya itu Luyur-luyur itu Iya Romo Cep waktu dulu yang ngajar Dan Romo Basirin Buruh Sabet Romo Cep yang diku harus Pas di Arus Seno itu Masih ada rasa pelajaran Karena ngantin Liannya tak ngajari Masih kek Gitu Romo Cep Atau karena dia memang putra ke Parma Ya ke Parma untuk pelajaran praktek Mestinya bagus toh Oh Nanti Ya Dia bilang sendiri Kata teori itu dia Gitu Terus Waktu dulu dari Anak-anak sekolah itu Wah aku sekolah disini Mengidola Pak Mantep Aku sekolah disini mengidola siapa Pak Pak Adi Sekito Saya sekolah disini mengidola Pak Sugi Cermo Karzono Terus Suluk-suluk-suluk Sebagai orang sapu Kok digumuni suluknya Kok Kodoh Pak Gita Gitu Itu terpesorah pada saya Oh Jadi sejak waktu itu Sudah Hano ya Sudah tahu ya Sudah tahu Sudah tahu Itu Terus Zedah Sudah tahu Sudah usul khatimah Saya mendoakan Saya sedih sekali Pak Dhamno karena waktu itu dimana, waktu pertama kali mendengar kabar duka itu? waktu saya malam merupakan ronda saya, ada di cakruk, ada pita duka, Pak Dano, Mas Seno sedo inna lilahi di rumah sakit, TKO, ngampeng gitu, terus saya diajak, rasanya gimana Pak Awal? sedih sekali saya, sedih sekali, karena Mas Seno kan kebanggaan SMPK itu Pak Rizna, bisa gini-gini kan dari SMPK ini, kebanggaan SMPK ini, kebetulan Tuhan menjemputnya perasaan yang sama kira-kira dirasakan oleh semua yang di sini ya? wah, sedih sekali Mas Seno, iya, waktu saya disuruh mendalang di sana, saya bilang kok, wah saya kalau dengan bagongnya Mas Seno, saya bicarakan di sana iya, Mas Seno bukan, apa, bukan main saya, sangat sedih sekali Mas Seno terus, waktu pemakaman Pak Tarno ada juga? saya siangnya saya diajak takjiah, Bapak Kepala Sekolah Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kepala Tarno, dan sebagian guru pedalangan saya takjiah di sana di rumah dupa ya di rumah dupa nah ceritanya waktu diminta untuk pen tas di rumahnya Pak Seno yang disudahi itu gimana? Pak Tarno bisa menceritakan gak sih, itu kenapa kok yang dipilih itu jenengan? saya sendiri, saya sendiri itu agak umurnya mas Rizuna iya, kok saya itu lho, kok bukan dalang-dalang liyanya gitu lho mas Rizuna saya itu, mas Rizuna kalau ngandak ke saya, mau ngedan gitu kok ya mau ngedan darah, kayak gitu mas Rizuna terus, telepon atau gimana? kan dari dulu kan pesan Bapak Nugro SSN disini iya, supaya Pak Darno mendalang di pas Rebu Wagen itu pas tentunya lahirnya mas Rizuna itu selalu wayangan mas Rizuna, iya dalangnya ya Gunta Ganti, dari Mantul, Pak Surono, Ki Surono, Ki Nanto, terus dari sana, dari Solo nah jaringan itu berarti bulan apa itu? saya itu pas tau malah Rizuna, bulan November saya 2000? November iya iya nah apa yang terjadi waktu sebelum naik ke bawah gerencong itu? Pak Darno ketemu Pak Seno dikasih pesan apa? atau terus diapakan Pak? ini? ini Pak Seno ya? iya caranya di Kencoy-Kencoy ya? oh ini ngapun Pak Anugos baru datang ini orang-orangnya ngomongnya kok, bawa di sini gila suaranya Pak Gita duplikatnya Pak Adis Gita pak seno mau ngomong apa yang di sini ini orang-orangnya ngomongnya, bawa di sini, bawa di sini gitu ya, karena nonton ya Pak Pak Boa, cuma ngakai gitu terus? sebelum petas? sebelum depan Pak Esenoy malah menyembah saya saya kok disembah ya Pak Esenoy iya tapi, tapi waktu itu gak ada penghargaan Pak Esenoy waktu dulu mesti penghargaan pada saya saya tidak, tidak, saya tidak butuh di alam malam, tidak butuh di gini-gini tapi Pak Esenoy itu selalu, semua orang pasti di alam bagus, bagus, bagus dan dia dermawan Pak Esenoy iya jadi tulangnya bisangoni juga itu Pak? iya, bisangoni ya Pak, bisangoni ya Pak Esenoy oh dikawai oleh nyalon ini gak? lusuh ya Pak Esenoy iya tapi hebatnya beliau ini iya baik Pak Esenoy dia itu dermawan sekali, anggar kesini kan beli rokok, tusuknya kan ngepek saya dulu LA putih itu, LA abang iya, iya, iya anggar beli, rokok saya kalau swandono mesti diberi uang parmarin saya ke suarankan diberi uang nah terus menurut Pidano, itu kalau Pak Esenoy itu gimana itu? ya mungkin galang yang bagaimana kalau menurut jendengan itu? maksudnya dari sisi kemampuan, suara, lukinya, spontanitasnya, tertain maksudnya itu gimana menurut Pak Esenoy? wah kan sudah dikatakan Pak Esenoy itu galang milenial ke Pak Esenoy? iya saya gomor nih mas waktu sekolah dulu kok dengan cacaan waktu larisnya kok banyaknya kok bikin gini Pak Esenoy? ini lucu ini? iya urep deh saya bertanya ya hidup, semua hidup Pak Esenoy? gergetnya hidup, semangat keculannya ya bukan main enak sekali karena Pak Esenoy itu biar anak muda itu biar seneng gitu loh biar ter-persona pada wayang gitu Pak lebat gitu itu cacaan nih bagus sekali Pak Esenoy Pak ini mungkin kalau tidak seperti Pak Esenoy tidak muncul wayang akan sepi mungkin sepi jadi kerasa ya Pak Esenoy ya? iya efeknya itu, efek Esenoy itu ada ya? iya efeknya ada buktikan teks sekarang youtube-youtube kan masih Pak Esenoy terus tuh Mak Esenoy iya terus segala cerita tentang dia itu masih dicari iya kan waktu ngajar disini pernah Mak Esenoy sudah pakai laptop itu dia iya selalu dibawa iya gimana ya? apa ya? dulu itu pedalangan juga? pedalangan iya tata panggung dan sebagainya tata panggung dan sebagainya itu setiap hari atau enggak? iya satu minggu dulu dua kali atau tiga kali pengajar disini ya? iya pengajar disini ya? iya pengajar disini ya? iya pengajar disini ya? iya tapi dia sudah endalang ya Pak? wah sudah laris Mas Esenoy wah sudah laris jadi kayak pengajar tamu lah mungkin ya? iya pengajar tamu itu ini regenerasi iya tapi ya waktu ngajarnya enak Pak? Pak Tarno pernah lihat nggak Pak? wah iya lihat saya serius apa ya? serius apa ya? banyak bulionannya atau gimana? iya gimana ya? iya serius ya seperti enak nalang itu serius dan tegas dia serius dan tegas dia oh rekatan yang diulang itu orangnya ya gitu-gitu alat dulu ya tapi Pak Seno tegas oke nah diantara generasinya Pak Seno sesudahnya atau mungkin sampai kira-kira yang beberapa tahun terakhirnya ada nggak yang muncul kelihatan itu akan jadi dalang yang komus gitu iya iya saya kira yang persis belum ada ya Pak Seno? atau yang mungkin anulah rata-rata di deket dia gitu ya saya malah anulah yang persis itu Mas Aturbannya itu loh iya lainnya belum ya iya iya itu juga SMKI kan ya? iya SMKI itu kan putranya omnya Pak Seno Pak Parti iya iya itu dengan saya sudah gini iya iya Mas Aturb itu tapi belum pernah diajak anu? saya? main taser enggak saya iya mungkin kapan naik potok sama satu oh iya ini udah tambah anu ini tambah jobnya tambah banyak iya tibanya ini iya nanti malam juga ada Alhamdulillah saya senang semua saya senang pakai senang iya 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 tapi bagong itu persis ya bagongnya Pak Seno Mas Atur nirukan persis karena Pak Dhano kan juga bisa tau saya ini nanti akan minta Pak Dhano pertama untuk apa membawakan sulut Seri Tino